oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam kawan-kawan semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat masih bersama saya Budi Iqbal di channel rupawan kali ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan Bagaimana cara saya membuat logo huruf dalam bentuk poligon jadi silakan tonton sampai habis dan semoga penjelasan dari saya bisa mudah untuk dimengerti dan tentunya jika kawan-kawan ingin mendapatkan lebih banyak tutorial dari saya tekan tombol suka dan silakan subscribe channel ini Oke baiklah langsung saja kita ke video tutorialnya disini saya akan menggunakan line tool sebagai garis bantu pembuatan logonya setelah itu kita pergi ke edit pilih copy lalu pilih paste in place atau dengan menekan alt lalu tarik ke sisi kanan sehingga garis terkopi menjadi dua selanjutnya copy garis sebanyak 12 dengan menekan ctrl lalu tekan C terus F terakhir D lakukan itu sebanyak 12 kali sekarang sudah ada 14 garis selanjutnya gunakan poligon tool lalu buat gambar poligon disini saya memanfaatkan garisnya saja selanjutnya putar atau atur sisi yang lancipnya di posisi atas dan bawah dengan cara klik kanan pilih transform pilih refleks lalu atur angle menjadi 45 derajat setelah itu oke oke selanjutnya seret poligon ke 14 garis tadi lalu atur ukuran hingga sisi kiri dan kanan poligon menyatu dengan garis di setiap sisinya nah seperti ini sekarang pilih 14 garis dan klik kanan lalu pilih transform lalu pilih refleks putar 45 derajat lalu copy lakukan lagi namun bedanya disini kita isi 60 derajat dan copy lakukan sekali lagi pada garis 60 derajat klik kanan lalu pilih transform pilih refleks namun kali ini kita centang kolom horizontal lalu baru copy nah sekarang hapus poligonnya lalu pilih semua objek dan gunakan set builder tool selanjutnya kawan-kawan bisa menyeleksi tiga bentuk huruf yang kawan-kawan inginkan sebagai contoh kali ini saya akan membuat huruf SME seleksi dengan hati-hati agar sesuai dengan bentuk yang kawan-kawan inginkan setelah terseleksi semua dan sudah sesuai dengan bentuk yang kawan-kawan inginkan selanjutnya hapus garis bantu hingga menyisakan bentuk logonya saja Oke kawan-kawan sekarang sudah jadi bentukkan logonya sekarang kita bisa mengatur warna dari logo tersebut disini saya mau membuat warnanya menjadi hitam dan putih sebelum itu saya menggunakan rectangle tool sebagai latar hitamnya saya akan geser ke sisi kanan setelah itu pergi ke dokumen setup pilih edit adbot lalu arahkan kursor dan klik pada latar hitam secara otomatis akan membuat adbot baru sesuai dengan ukuran dari latar hitam tersebut sekarang saya akan copy logo ke dalam adbot hitam dengan cara klik logo tekan ctrl C lalu pergi ke adbot latar hitam lalu tekan ctrl F selanjutnya saya ubah warna menjadi warna putih Oke baiklah sekarang saya akan memberikan tulisan dibawah logo dengan menggunakan tabtool lalu saya akan tulis SM E ini hanya sebagai tambahan keterangan huruf apa yang terdapat pada logo tersebut terakhir saya akan mempertebal logo tersebut dengan cara mengatur ukuran stroke disini saya mengisi 25 Oke selanjutnya logo yang putih lagi baiklah beginilah hasilnya guys kalian bisa buat kreasi dari huruf kalian sendiri yang kalian inginkan tentunya Terima kasih atas perhatiannya semoga kalian menikmati video tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati